Halo, jumpa lagi bersama saya hari yang sangat spesial dengan orang yang paling spesial bagi saya. Sebelumnya jangan lupa like, komen dan subscribe dan share kepada teman-teman semua. Stay tuned! Terima kasih. Terima kasih kepada orang sangat spesial bagi saya, CC Puh, bagi saya, abang saya yang sudah luangin waktunya untuk mereview L300 Teredon di Sumatera. Halo Bang. Halo. L300 ini apa konsep ini Bang? Mobil ini 2019, saya bangun dari 2016, awalnya sudah saya bangun. Konsep yang saya ambil dari mobil ini temanya elegan, karena saya mau mengejar eleganya, karena mobil ini pengennya saya mau multifungsi. Ini bukan mobil ini, bukan sekadar buat kontes, tapi bisa digunakan untuk mencari jual. Hal-hal yang lain Bang ya? Beli baru ya Bang? Ya, dari baru. Case ya? Ya, dari baru saya mulai modif. Mobil saya ambil, satu bulan saya ambil langsung saya modif. Dari KGD? Ya. Ini hasilnya Bang ya. Dan semua diganti ini Bang ya semua. Ya. Dari konsepnya. Ya. Lampunya. Makan lampu apa ini Bang? Ini kalau lampunya dari basicnya Urengler punya ini. Tapi kebetulan karena bisa duduk di sini, ya saya jadikan buat inilah. 300 Rp. Ya. Kalau boleh tahu berapa bis lampu ini Bang? Biayaan ya? Kalau lampu saya ambil 2 tahun yang dulu sekitar 5,5. Tapi sekarang saya lagi ya. Lampunya saya ambil 50 juta. 5,5? Ya. Wipair masih standar Bang ya? Wipair masih standar. Saya masih mempertahankan kebanyakan yang masih ORI nya. ORI. ORI Bang ya. Lampunya sudah diganti juga ya Bang? Ya. Lampunya sudah saya ganti sama yang universal. Universal? Ya. Berapa bulan harganya Bang? Kalau dulu saya ambil di 500 Rp. 500 Rp. Sepasang ya? Sepasang. Lanjut. Lanjut ke... Maka apa ya Bang? Ini body lid. Body lid? Ya. Supaya apa Bang? Ini buat pemanis saja. Body lid. Ini saya bikin buat pemanis. Karena kalau dikasih buat sedikit saja, kan kaku kayaknya. Ya. Jadi inilah buat pemanisnya. Biar nampak cantik dan elegannya. Ya, ya, ya. Sudah pernah ikut kontes Bang? Alhamdulillah mobil ini sudah dua kali ikut kontes. Pertama kali di Padang tahun 2020 bulan 11. Yang kedua bulan 1 di Kota Bukanbaru. Bukanbaru. Menang Bang? Alhamdulillah di Bukanbaru sudah dapat dua piala. Saya lanjut ke kaki. Kaki kakinya sudah di custom Bang? Saya sudah custom kali kakinya. Jadi kalau yang orinya masih saya simpan ini. Kayak pairnya masih saya simpan yang orinya. Masih saya simpan Bang? Yang di belakang masih pakai pair yang ori. Ya. Apa yang tadi cuak sasis? Oh kalau saya tidak suka cuak sasis. Ya. Karena itu ibaratnya kalau cuak sasis itu. Kembali ke awal konsepnya. Konsepnya kan mobil ini saya gunakan buat kontes juga bisa. Buat ceri cuan juga bisa. Bagi multifungsi. Ya. Jadi kalau cuak sasis kebutuhan mau mobil ini cuma buat kontes doang. Jadi sekarang saya bikin buat multifungsi. Buat ceri cuan bisa, buat kontes bisa. Semua masuk Bang? Semua masuk. Pakai pelek apa Bang? Pakai pelek Mercy. MG Ring 18. 19? Ya. Pan ya? Pan yang dibelakang 2.3540. Yang di depan 2.1540. Lanjut Ini ada tulisan Nita Floris Usaha apa bang? Saya kan Usaha saya, bidang saya di bagian karangan bunga Jadi inilah Nita Floris ini adalah nama usaha saya Jadi ini mobil untuk pengangkut Pengangkut karangan bunga Juga pengangkut Ubi kayu Kita lanjut ke bagian belakang Bang Saya mau tanya lampu bang Lampu ini pake apa bang? Ini lampu saya custom Menggunakan LED Mungkin sebagian dari teman-teman Atau om-om yang punya L300 Sudah tau nih bagaimana tempat customnya Sudah pasti tau Lanjut Kenerpot bang? Kenerpot saya pake AKS Thailand Kenapa pake Milih AKS bang? L300 ini menggunakan Solar Saya tidak terlalu suka dengan Dan kenerpot solar ini terlalu bising Jadi yang lembut-lebut itu Jadi ibaratnya Karena konsep awal dari mobil ini kan Elegan Elegan Lanjut Juga memakai kamera mundur Mobil ini memakai kamera mundur Dan memakai body kit Udah kami kasih body lift Kalau buat 300 ini Kalau buat mobil saya Penglihatan ke belakang tidak bisa Itu makanya saya gunakan Satu unit kamera mundur Oh itu Oh iya Kenarpunnya kisaran berapa harga Kalau harganya sekitaran 4,5 4,5 ya Mahal juga bang ya Lanjut Kepada teman-teman semua Kalau ada yang ingin memasang Masang kerangan bunga Untuk sumbar Maupun luar sumbar Bisa hubungi Nomor yang ada disini Oh iya sobat Kita lanjut ke Ke yang lain lagi ya Tunggu dulu dong Apa bang? Spionnya Apa itu? Alhamdulillah mobil ini memakai Kaca spion Rp1 Audisi Ini saya custom Supaya dapat dudukan Buat L300 nya Bisa retrik Yang kaca spion ini Fungsinya bisa retrik Retrek Dan mirror Mantap itu Ini Mantap Mantap ya Berapa harga? Kalau ini saya beli kemarin Ini sekitar 4 jutaan Aftermarket atau Masih lokal tuh? Ini aftermarket Mantap Gak main lokal nih Ini Terhedon ini Iya dong Sumatra Biasalah Biasalah Kita lanjut ke Interior lagi ya Sobat Ini boleh lecet nih sobat Kayak gini bukanya nih Nah itu Ya bang Setir tuh asli Itu yang lu tau beli bang Itu bentuannya beli di Kedai Sebelah Harga 100 itu bang? Iya Oh maaf ya Kalau mobil ini Saya gak pakai barang yang KW Oh iya itu? Ini nerdi Saya beli yang Ori Secondnya aja Saya beli 5,5 juta Salah Salah sabri Jadi Maaf Belum pernah mobil ini Yang pakai Setirnya yang KW Yang kayak-kayak Maaf Dibilang Kayak-kayak Daksesori Sombong amat Iya Bentuk-bentuk Mirip apa Kayaknya kan Yang di Kedai Sebelah Mungkin Sebagian dari Pencinta Automotive Udah tahu nih Kalau Sekilias melihat Dah pasti tahu nih Orangnya yang Ori Lelok bang Bekut di Bali Nya boleh Bang Biasalah Muncung Di Bali Muncung Lelik Lanjut Ini apa Ini Ini Spiker Center Spiker Center Pakai Dabeldin Pioner Yang harga Berapa Ini Pioner Saya beli Second Harganya 2,8 juta Seken Seken Bisa Seken Enggak Baru Enggak Karena Saya lebih nominal Kalau kayak-kayak Audio Lebih suka Saya barang yang Ori Tapi Seken Jelas Jadi Ini Pencinta Ori Lebih Seken Itu Banyak lagi Ini apa Ini Minim Biasanya Taruh Apa Tisu Tempat Minuman Suka Minuman Suka minuman Juga Bang Jadi Tujuan Tujuan TV Ini Untuk Orang Bukan Untuk Kita Mendingan Di Rumah Jadi Apa Tujuannya Pake Dabeldin Banyak Seperti ini Bang Oh Ini Bukan Dabeldin Monitor Sampai Sampai Monitor Di Atas Dua Buah Di Door Trim Dua 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 Jadi Kan Ibaratnya kita kan kadang bawa teman jadi dia bisa nonton disini kadang mobil lagi berdiri kita buka pintu dia orang berdiri di samping mobil bisa pun nonton sombong ya bang ya lanjut ke superfair, superfair ke apa bang saya pakai superfair P3 kenapa milih merek itu bang karena saya lebih cenderung kan mobil ini buat audionya mau saya geber terus jadi kan tendangan sombong P3 lebih kuat karena saya memakai powernya tendangan powernya lebih kuat jadi kalau saya pakai kayak pionir gak bakalan kuat sombongnya nampung dari tendangan powernya udah pasti Ori juga bang ya dibilang Ori, belum kalau yang ini masih nomor duanya lah tapi proyek kamu konyo bisa pasti lebih head on lagi ya bang ya kalau konsep kedepannya mobil ini mungkin tunggu aja lah tanggal mainnya udah pasti ada perubahan mungkin kemungkinan perubahannya 90% lagi ada perubahan nih karena planning buat merambah dunia kontes otomotif selanjut ke sunroof sunroof pakai apa bang saya pakai sunroof saya pakai nisan ukuran L ukuran L nisannya nisannya apa gitu nisan apa lah nisan yoko pokoknya nisan ukurannya L ya ukuran L jadi bisa untuk referensi kalau ini pakai sunroof kan kalau kita pick up disarankan pakai nisan karena kalau pakai RB1 bukanya nggak bisa seperti itu karena telpanehnya tuh kayak nisan telpanehnya kan terbagi dua kalau RB1 telpanehnya satan licik jadi kalau nisannya terbagi dua bisa sampai ke belakang karena dihukum ruang kabin yang ketik kalau udah tahu berapa ruang ini bang ini saya bikin sampai terpasang di luar cat habis kemarin 6,5 juta 6,5 juta di luar cat ya jika power power apa nih bang saya power pakai performa rock fort sama yang satu lagi saya lupa nih mereknya karena tertutup ke belakangnya berapa watt bang yang performa buat yang monoblocknya saya pakai performa yang satu lagi monoblocknya saya pakai rock fort yang vokal saya pakai saya lupa nih karena tertutup nih di belakang ini jadi dua power tiga tiga buat bassnya dua buat vokal satu ini ini yang bulat oh ini yang bulat yang bulat ini lampu sama ini juga ini lampu juga berapa habis customnya untuk bagian interior kalau interior kalau interior semuanya kalau kayak audio saya udah ngabisin udah lebih seratus seratus di luar kalau yang kayak pelapot interior yang lainnya sekitaran dua puluhan saya habis tunggu lho bang bahan yang digunakan saya pakai bahan MBT Carrera MBT Carrera karena saya karena dari dulu saya panatik pakai MBT Carrera karena tidak terlalu panas dan kualitasnya mantap saya dapat dapat kemewahannya disini oh itu oh iya pakai AC nih bang ini mobil alhamdulillah udah pakai AC tapi AC nya kami saya custom dari kompresor AC nya L300 saya pakai kondenser AC nya saya pakai Innova punya oh Innova punya ya lanjut ini biasanya kan L300 memakai engkol bang ya untuk apanya kalau ini mana engkolnya bang ya jaman sekarang kan udah banyak apa jaman namanya jaman milenial udah capek kayak di engkol itu udah kayak mobil-mobil bahan bangunan kadang sering petah juga saya gak pengen ribet saya pengennya mau elegan saya kasih per window kiri-kenan jadi nampak mewahnya yang mobil 300 rasa Pajero ini lah ini ini ya bang lanjut ini ya bang ini saya turbo timer pakai turbo nih bang ya mobil ini kan saya kasih turbo timer karena kan saya ngambil konsepnya kayak Pajero Pajero kan dibuka dimatiin lama gak langsung mati itulah makanya konsepnya saya ambil konsep Pajero jadi pakai turbo timer jadi kalau saya udah mati mobil saya turun mobil masih nyala berapa menit mati bang kalau ini kalau sistem pematiannya bisa diatur sendiri saya ambil 30 detik 30 detik karena 1 menit terlalu lama jadi itu makanya saya bilang dari tadi itu mau 300 Pajero inilah dia ini dia bang kayaknya kita penasaran sama yang turbo timer ini gimana kalau kita kita coba aja langsung ini sistemnya kayak kayak spion tutupnya spion spion bukanya kaca pintu kayak sandro bisa juga ini TV-nya juga bisa oh TV belum belum saya aplikasikan kesini karena kan tadi saya bilang perubahan mobil ini ada 90% lagi kedepannya masih ada masih ada perubahannya apa lagi yang bisa bang matinya dari sini juga bisa ini cukup cukup bagus juga mobil ini udah rasa-rasa mobil mewah jadi rencana saya kedepannya makanya saya bilang 90% lagi kayak hidup lampu pakai aplikasi kayak mudah-mudahan tunggu dulu tuh itu projek kedepan gak boleh di oh gitu rahasia itu rahasia tunggu aja jam tayangnya ini lagi rikas kami sebagai karangan bunga nita floris mangkonya kami pengen membuat otoko tampil beda dari yang lain yaudah sobat kita tutup aja sampai disini dulu see you selamat menikmati